Intro Kita semua tahu bahwa ada hal yang sama yang kita lakukan di dunia selama kita hidup dan di surga suatu saat kelak, yaitu menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan bukan karena apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Kita menyembah Tuhan karena siapa pribadinya di dalam hidup kita. Bagaimana menyembah Tuhan? Menyembah Tuhan harus lahir dari kerinduan dan kehausan akan hadirat Tuhan. Kita bisa saja lho melakukan penyembahan karena sebuah aktivitas saja atau kegiatan pelayanan tanpa didasari hati yang haus dan benar-benar menginginkan hadirat Tuhan. Tetapi sangat berbeda ketika kita menyembah Tuhan dalam atmosfer hati yang rindu dan haus akan hadiratnya. Maka Anda dan saya akan menemukan sebuah ketenangan yang tidak bisa kita dapatkan dari luar. Ijinkan saya menyampaikan kalimat ini. Masuk hadirat Tuhan akan menyingkirkan kebisingan dunia dan memberikan ketenangan dalam jiwa. Bilangan pasal yang ke-24 ayat 5 berkata, Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yaakub. Kenapa kemah Yaakub itu dikatakan indah? Karena Yaakub adalah pribadi yang suka mencari hadirat Tuhan. Lewat persekutuan pribadinya dengan Tuhan, ia merasakan hadirat Tuhan di dalam kemahnya. Tuhan bisa menyatakan hadiratnya baik secara pribadi maupun korporat dalam hidup kita. Contohnya kita datang ke ibadah, kita mengalami hadirat Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman. Tetapi, Tuhan juga ingin kita mengalami hadirat Tuhan setiap hari. Bukan mengandalkan orang lain atau mengandalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti Yaakub yang bertemu dengan hadirat Tuhan di kemahnya. Tanyakan kepada diri kita sendiri, Kapan terakhir kali kita mengalami hadirat Tuhan secara pribadi? Karena itu, izinkan saya mengajak Anda semua, mari kita kembali kepada hati yang haus. Dan selalu merindukan, menginginkan hadirat Tuhan. Maka Anda dan saya akan menemukan ketenangan dari bisingnya dunia.